Iya, kalau laki selingkuh, biarin aja, jangan dimarahin. Belum tak boleh, tapi jangan dong, ya. Dikirin. Perseteruan Nikita Mirsani dengan Laura Meisani atau Loli, anaknya berlanjut. Sebelumnya, Loli digosipkan memiliki hubungan spesial dengan mantan suami ibunya, Antonio Dedola. Kini Nikita Mirsani mengaku memiliki bukti melalui rekaman CCTV rumah. Memang, Loli ikut terseret dalam permasalahan Nikita Mirsani dan suami bulenya itu. Tak membelas sang ibu, Loli justru cenderung berpihak kepada sang ayah tiri, Antonio Dedola. Dibuktikan lewat sebuah video klarifikasi Tony dan Loli yang benar-benar menyudutkan posisi Niki. Dalam video itu, Loli tak tanggung-tanggung menguliti habis-habisan aib ibunya sendiri. Loli juga secara terang-terangan memuji Tony lebih ker terhadapnya. Ketimbang Nikita Mirsani yang disebut kerap memarahi bahkan memukulnya. Imbas dari video klarifikasi itu, isu liar lantas berkembang di media sosial. Bahwasannya, Loli memiliki hubungan spesial yang lebih dari sekedar anak dan ayah sambung. Menurut sebagian pihak, Loli dianggap kelewat dekat dengan Antonio Dedola. Keduanya digosipkan memiliki hubungan terlarang alias berpacaran. Kabar ini sudah terlanjur viral dan memantik Loli untuk buru-buru menjawab tudingan itu. Kala itu Loli membantah mentah-mentah anggapan netizen jika dia pacaran dengan ayah sambungnya sendiri. Namun, netizen tak lantas langsung percaya. Akhirnya, Nikita Mirsani menjawab rasa penasaran netizen dan mengungkap fakta sesungguhnya hubungan anak dan mantan suaminya itu. Demi menuruti rasa penasaran itu, Niki sampai mengecek rekaman CCTV di rumahnya. Dan ternyata, menurut ibu tiga anak ini, Loli memang jarang berinteraksi dengan Antonio Dedola selama yang terlihat di rumah. Diketahui setelah menikah siri di awal tahun 2023 lalu, Antonio Dedola memang memilih ikut tinggal di rumah Nikita Mirsani. Intensitas obrolan Loli dan Tony bahkan bisa dihitung dalam hitungan jari, saking jarangnya. Niki juga menyadari jika anak dan mantan suaminya tidak memiliki kedekatan khusus. Bagaimana pendapatmu? Tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channel ini.